Intro Hai semuanya, jumpa lagi bersama aku Ayumi di DDTC POTEX Making Tax Fund for Everyone Kali ini Ayumi akan ditemani mengobrol oleh Bu Christine Chen Yaitu dosen dan koordinator Tax Education and Research Center LPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Nah di episode kali ini kita juga akan mengadakan kuis berhadiah Untuk mengetahui apa kuisnya dan bagaimana sih mekanismenya Tonton terus sampai akhir ya Nah kali ini kita akan membahas mengenai kepatuhan pajak Berdasarkan data dari Direkturat Jenderal Pajak Rasio kepatuhan formal periode 2017-2019 masih tergolong fluktuatif Pada 2017, rasio kepatuhan formal mencapai 72,6% Dan selanjutnya sempat turun pada 2018 menjadi 71,1% Dan pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan menjadi 73% Padahal jika kita melihat dari statistik jumlah wajib pajak terdaftar Itu terus meningkat cukup signifikan tiap tahunnya Di tahun 2017 tercata terdapat 36 juta wajib pajak terdaftar Dan meningkat di tahun 2018 menjadi 38,65 juta Serta di tahun 2019 meningkat kembali menjadi 42 juta orang Nah kira-kira mengapa ya rasio kepatuhan formal bisa dibilang cenderung rendah Salah satunya adalah masih tingginya atau masih cukup tingginya biaya kepatuhan pajak di Indonesia Nah seperti apa sih kira-kira konsep biaya kepatuhan pajak di Indonesia Yuk kita sambungkan dulu ke Bu Christine Halo Bu Christine Apa kabar Bu hari ini? Baik-baik, apa kabar kamu? Baik juga Bu Christine kelihatannya segar sekali ya Semoga sehat selalu nih Bu Amin, sama-sama ya Semoga kita semua sehat dan selalu bahagia Amin, sehat dan bahagia betul Bu Jangan lupa bahagia ya Baik Bu Nah kita kan pada hari ini akan membicarakan mengenai kepatuhan pajak Ini isu yang sebenarnya bisa dibilang umum tapi krusial begitu ya Bu ya Dalam isu perpajakan begitu Karena seperti kita ketahui bahwa kepatuhan pajak di Indonesia bisa dibilang belum optimal begitu Nah salah satu mungkin ya salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya atau belum optimalnya kepatuhan pajak itu adalah Biaya kepatuhan atau compliance cost itu sendiri Nah tingginya biaya kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak itu kan dapat diakibatkan oleh beberapa alasan gitu ya Salah satunya adalah praktek red tape berokresi Lalu juga belum optimalnya kapasitas petugas begitu Nah oleh karenanya upaya untuk mengatasi biaya kepatuhan yang cenderung rendah itu penting untuk dilakukan Namun Bu pertanyaannya bagaimana sih caranya agar dapat mengidentifikasi biaya kepatuhan pajak itu apa saja begitu Nah dalam hal ini kan belakangan terdapat studi dari University of New South Wales Australia ya Mengenai metode dalam mengukur biaya kepatuhan pajak khususnya PPN di suatu negara Nah ini studinya sepertinya menjadi relevan nih Bu jika dikaitkan dengan konteks Indonesia Mengingat 35-40% penerimaan pajak Indonesia itu kan berasal dari PPN begitu Nah untuk menyelami isu tersebut lebih dalam makanya aku mencoba mengajak ngobrol Bu Christine nih Sebagai salah satu kontributor penelitian tersebut begitu Nah sebelum lebih jauh Bu, aku ingin tahu dulu dong Bu Bagaimana sih Bu secara singkat konsep biaya kepatuhan pajak Serta bagaimana sih latar belakang penelitian UNSW ini Bu Oh oke Jadi tadi Ayumi tanya mengenai sebenarnya apa sih tax compliance cost itu ya Biaya kepatuhan pajak Mungkin saya jawab secara singkat aja karena waktunya juga kan gak panjang Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang biaya kepatuhan pajak itu adalah Kalau secara teori itu adalah sejumlah biaya ya yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh si wajib pajak Dalam melaksanakan pembayaran atau memenuhi kewajiban perpajakannya Nah biasanya dari beberapa literatur itu ada beberapa jenis Ada yang bentuknya itu adalah direct money ya direct money cost Ada juga yang time cost bahkan ada juga psychological cost Jadi memang tidak hanya selalu berbentuk uang Kalau compliance cost itu tax compliance cost itu bisa tadi waktu ya kan Kalau misalnya kita dalam mensubmit SPT butuh proses yang panjang Seperti itu kan time cost ya Kemudian juga kalau ada beban pikiran dari si wajib pajak Itu intangible ya Jadi memang itu semua biasanya yang dijadikan sebagai dasar teori dalam kita mengukur tax compliance cost Kira-kira itu basic konsep ya Ayumi dari biaya kepatuhan pajak atau tax compliance cost Terus tadi Ayumi bertanya mengenai riset yang dilakukan oleh para profesor yang ada di UNSW Terkait dengan VAT diagnostic tools ya compliance diagnostic tools Yang dikenalkan oleh Richard, Chris Evans, sama Michael Walpole Jadi mereka bertiga itu sebenarnya ini proyek lama ya Dari dulu mereka kan sempat bantuin OECD Tahun berapa ya? Tahun 2003 ya? Kalau nggak salah apa? 2013 gitu ya Sempat mendesain gitu ya Sempat mendesain awal untuk VAT diagnostic tools ini Tapi kemudian nggak berkembang Nah, terus waktu itu sempat diluncuk Apa istilahnya? Mereka merase kembali isu ini di conference yang diadakan di South Africa Di Pretoria University waktu itu Nah, kebetulan itu kan tentang VAT Kebetulan waktu itu Prof. Chris Evans ngajak saya untuk ikut conference tersebut Tentang PPN, tentang VAT Jadi di situ kita mendengarkan presentasi dari si Prof. Richard Dia sharing tentang planning dia terkait dengan pengembangan VAT diagnostic tools ini Jadi mereka waktu itu akhirnya setelah ketemuan di Pretoria itu Mereka mengajak mau bikin pilot project Jadi waktu itu Chris bilang Christine, kita mau bikin ini nih Apa namanya? Survey Mungkin kita mau survey piloting dulu nih 13 negara Dia ngumpulin tuh beberapa akademisi-akademisi Dari beberapa negara Dan terkumpul lah 13 negara Makanya yang pilot project pertama itu adalah 13 negara itu Kalau misalnya kita lihat di papernya itu kontributornya ada 13 ya Negaranya Australia, Belgia, Kanada, Chile, Kroasia, Ethiopia, Greece, Indonesia, Malaysia, New Zealand, South Africa, UK, dan Vietnam Kira-kira itu kontributornya Jadi representasi negara maju dan berkembang juga ada ya Bu ya di pilot project tersebut Mereka kayaknya mau melihat dua sudut pandang dari negara yang develop country sama developing country Nanti mereka lihat hasilnya seperti apa Seperti itu sih Oke tahan dulu Bu Ini seperti Ibu Kristen sudah mau ini ya berbicara apa sih perbedaannya antara dua kelompok negara tersebut gitu Kita akan menyelami lebih jauh Namun sebelumnya Bu ini kan berbagai lembaga internasional juga telah mengeluarkan alat atau metode untuk penilaian hal-hal serupa gitu ya Khususnya terkait daya saing investasi Kira-kira apa Bu faktor yang membedakan metode penelitian ini dengan metode lainnya yang berkembang? Terus terang kalau misalnya secara detail saya juga nggak terlalu membandingkan ya antara beberapa metode tersebut Karena kebetulan ini juga risetnya bukan riset saya pribadi kan Saya cuma kontributor di sini membantu dan ikut proses diskusinya juga Jadi kalau setahu saya ada beberapa yang cukup representatif misalnya kayak World Bank World Bank terkait dengan World Bank Doing Business, Didi Kemudian juga kalau saya lihat mungkin perbedaannya di sini key indicatornya mungkin berbeda ya Antara yang dikembangkan sama profesor di UNSW ini dengan organisasi internasional yang tadi sudah membuat penilaian sendiri Dan mereka sudah melakukan itu sepanjang tahun kan Sepanjang tahun dan surveinya juga lumayan banyak negaranya udah ratusan negara ya mereka Kalau kita kan ini masih piloting nih yang saat ini papernya yang dikasih sama Ayumi itu sebenarnya piloting Tapi sebenarnya paper terupdate-nya itu mereka kerjasama dengan KPMG internasional Kalau nggak salah dinaikin jadi sekitar 47 negara Tapi saya belum dapat final paper yang terakhir ya Kalau misalnya kita lihat mungkin yang membedakan itu adalah key indicator dari masing-masing tools tersebut gitu Kalau misalnya di riset ini yang jadi key factornya itu dia bagi menjadi 4 faktor Yang pertama adalah terkait dengan tax law complexity Kemudian yang kedua itu number and frequency of requirement to comply Dan yang ketiga itu revenue body capabilities in meeting taxpayer services and compliance needs Dan faktor yang keempat adalah monetary cost benefit associated with the act of complying So those are the key factors yang kita identifikasi di dalam survei tersebut Dan akhirnya dianalisis oleh si peneliti ini Menarik Bu, yang dari 4 tersebut di bawahnya ada sub-kriteria begitu ya Bu ya? Betul, betul Dari masing-masing itu Di paper ini ada 21 kriteria Dari 4 dikembangkan menjadi 21 kriteria Yang selanjutnya dilakukan pembobotan begitu ya Bu Christine? Betul, betul Jadi ada bobotnya nanti ujung-ujungnya ada weighted ya Ada weightednya berapa gitu untuk masing-masing negara Oke baik, menarik sekali Bu Nah ini kita masuk ke substansinya di Bu Christine Berdasarkan pengalaman Bu Christine sebagai kontributor untuk Indonesia di penelitian tersebut Apa saja Bu temuan yang Ibu temukan terkait dengan VAT compliance cost di Indonesia? Apa saja sih indikator yang masih mungkin yang masih perlu diperbaiki begitu Bu? Oke Iya, jadi waktu itu mungkin sedikit cerita ya prosesnya Gak apa-apa Bu Karena kan kalau misalnya urusan sama pajak agak-agak Kadang-kadang suka agak-agak ribet gitu ya Jadi kebetulan ini kita dapat surat pengantar dari UNSW Untuk memudahkan kita gather information dari text authority Nah kebetulan saya tidak hanya ke DJP Tetapi juga ke BKF juga Jadi kontaknya ada DJP dan BKF Karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin gak bisa dijawab sama DJP Tapi itu harus dijawab oleh BKF Oke Jadi dengan surat tersebut lewat P2 Humas dan sebagainya Akhirnya dan memanfaatkan network Network yang ada mahasiswa dan kawan-kawannya Jadi prosesnya lebih lancar memang Jadi saya ketemu sama orang-orang yang memang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di survei tersebut Kalau dari hasil survei Sebenarnya kita itu dari hasilnya Kita ada di medium sebenarnya ya Di antara negara-negara yang 13 itu kita ada di tengah-tengah Gak yang terlalu buruk-buruk banget Gak yang bagus-bagus banget gitu Nah tapi ada yang menarik disini Kita itu mungkin lemah di yang pertama itu adalah Ini apa namanya Frequency of filing tax return Karena setahu saya kita gak ada yang namanya di wave ya Artinya gak perlu lapor SPT tiap bulan gitu Tapi kan kita memang harus lapor SPT tiap bulan kan Saat ini kan masih berlaku seperti itu Nah di beberapa negara itu ada yang Tidak perlu berlapor tiap bulan Misalnya untuk SME gitu Kalau kita sih memang Apa istilahnya Indonesia itu yang cukup eye-catching adalah Batasan pengusaha kena pajak kita itu cukup tinggi Tinggi banget Kayaknya kita yang paling tinggi deh 1,8 miliar ya Tadi saya baca di papernya itu di convert menjadi USD itu sekitar berapa tadi tuh Pokoknya Indonesia lumayan yang tertinggi lah Untuk thresholdnya Itu kita cukup tinggi Nah itu juga perlu dipikirkan Apakah ini juga jadi point discussion waktu itu Indonesia kenapa tinggi banget gitu Ada gak planning untuk menurunkan threshold ini Nah waktu itu sempat ada webinar bareng sama Pak Yon Arsal Sebagai staff ahli Menteri Keuangan Saya menanyakan hal ini ke Pak Yon Pak Yon bilang Apa namanya Pemerintah sedang meng-consider Saya gak tahu nanti hasilnya seperti apa Apakah thresholdnya itu akan diturunkan Atau mau stay seperti itu Karena udah banyak juga yang Apa namanya Terutama yang pihak Australia waktu itu ya Comment It's too high Dia bilang gitu Ini terlalu tinggi nih Kata dia Tinggian banget Indonesia kayaknya mesti diturunin deh Menurut mereka seperti itu Ya we'll see Kemudian Yang menarik lagi adalah Kalau misalnya Ayumi baca ya di paper itu Di bagian lampiran Itu ada beberapa pertanyaan Misalnya pertanyaannya itu adalah Apakah Indonesia memiliki Apa namanya Analisis gitu Atau planning untuk menurunkan compliance cost Tax compliance cost untuk yang KIT Ada gak diskusi seperti itu Dan ada gak secara tertulis kebijakan tertulisnya Oh itu termasuk juga pertanyaan Untuk menentukan nilainya ya Bu ya Wow Jadi tidak hanya output atau outcome Tapi juga prosesnya begitu ya Ya betul Jadi disini ya Ada beberapa pertanyaan yang Yang sangat menarik sebenarnya Kayak kesiapan kita sebenarnya Kesiapan apa pemerintah Apakah sebenarnya ada gak sih Kayak Analisis gitu ya Yang dilakukan sama BKF Nah misalnya ya terkait dengan Is there any formal goal To reduce compliance burden Is there any compliance cost Which are assessed In VAT policy proposals Is there any objective cost data Captured from external sources Is there any announcement Government plan to reduce VAT burden Is there any revenue bodies plan Has burden reduction objective And is there any formal consultative process In place with business Ini pertanyaan semuanya Jawaban kita adalah no Di Indonesia gak punya Saya udah ngobrol sama pihak DGP Waktu itu ya Tahun ini tahun 2018 Awal kan Kemudian saya ngobrol juga dengan pihak DBGTKF Yes they have discussion But there is no return Gak ada formal Gak ada formalnya gitu Sementara disini saya bandingkan dengan Australia Jawaban dari mereka adalah All yes Sementara kita all no No Ya ini yang benar-benar Agak kaget juga saya Waktu saya menggather information Mengenai hal ini Oh gak ada ya pak ya Oh gitu Jadi gak ada Kita gak ada tuh Analisis kayak begini tuh gak ada Saya gak tau kalau sekarang Kan ini kan saya lakukan Beberapa tahun yang lalu Sekitar 2 tahun yang lalu Saya gak tau apakah Pemerintah kita yang sekarang ini Sudah ada belum nih Dokumen-dokumen ini gitu Itu mungkin perlu di Diperbarui lagi nih Surveinya Kalau pengen tau kondisi saat ini ya Kayak gitu sih Ayumi Itu cukup menarik Baik Ya ya itu menarik sekali Ibu Tadi juga sempat disampaikan Mengenai beberapa Good dan best practices ya Di negara lain Mungkin ada terobosan lain Bu Yang mungkin cukup Mencengangkan gitu Dan juga bisa ditiru Atau direplikasi di Indonesia Ya tadi kalau misalnya saya lihat Itu ya Yang dokumen dari sisi pemerintah itu Kemudian tadi apa namanya Kita itu agak Agak jelek juga penilaiannya Untuk private ruling Ya kan karena private ruling di Indonesia Kan gak jelas Kapan sih keluarnya gitu kan Apakah ada timeline Deadline Kita kan gak ada Ya kan kita masukin aja ruling Kita gak tau keluarnya kapan gitu Sementara di beberapa negara Mereka ada timeline Dan lebih cepat keluarnya Mungkin itu yang harus dipertimbangkan juga Oleh tax authority Indonesia ya Untuk memberikan certainty Bagi si wajib pajaknya Karena kalau enggak kan Kebingungan Gray area Ini kan menambah compliance cost juga Sebenarnya Oke baik Ada ini gak bu Emerging countries yang mendapatkan skor tinggi Begitu bu Emerging ya Emerging countries yang mendapatkan skor Saya harus melihat dari riset Oke Di sini saya gak hafal Tapi Atau juga ini menjadi trigger nih bu Untuk para viewers nih Supaya bisa membaca juga ya Iya betul Di sini ada ininya Cuma memang sekali lagi Di paper ini itu bukan yang final ya Jadi ini kan masih piloting kan Jadi kalau misalnya Dan tujuan paper ini juga sebenarnya Bukan memberikan rating Bukan Bukan memberikan rating kepada negara-negara ini Sebenarnya kalau kita lihat Dari tujuan papernya itu Kita cuma mau mengidentify Kira-kira faktor apa sih Yang paling mempengaruhi Jadi kita bukan ngasih rating Indonesia Ratingnya sekian Enggak We are not doing that Oke itu juga menjadi salah satu pembeda juga ya Studi ini dengan indeks-indeks lain ya begitu Nah bu Tadi kan ibu Christine menyampaikan bahwa Sebelumnya itu masih merupakan pilot project ya Lalu prospek keberlanjutan Metode penghitungan tax compliance cost Yang dilakukan UNSW ini Bagaimana bu Apakah bisa menjadi model jenerik Untuk mengukur biaya kepatuhan Untuk jenis-jenis pajak lainnya Iya pertanyaan kamu menarik Jadi waktu itu Setelah kita memberikan Apa hasil questionnaire ini Kita kirimkan ke pihak UNSW Kemudian mereka mengundang kita ke Australia Jadi waktu itu saya dan 13 Dengan 12 negara lainnya Berkumpul di Sydney Kita discuss mengenai hasil survey ini Dan kita juga berdiskusi Apakah ini kira-kira bisa enggak Nanti kita pakai nih Sebagai pengukur untuk corporate tax Misalkan ya Itu kita discuss juga Jadi waktu itu memang rencananya Dari yang faktor-faktor yang sudah kita Indikator-indikator ini Kita akan aplikasikan juga Untuk jenis pajak yang lainnya Terutama untuk corporate tax Kita sudah susun Waktu itu ada beberapa indikator yang Untuk corporate tax kira-kira relevan itu apa Itu kita sudah discuss juga waktu itu Tapi saya rasa itu belum dilakukan Surveinya ini sampai sekarang ya Yang sudah dilakukan adalah Penambahan indikator Jadi kalau tadi 21 Setelah kita discuss lagi Kemudian ada 29 indikator Jadi ada penambahan beberapa indikator Yang kemudian itu dilakukan Kalau enggak salah Untuk yang kerjasama dengan KPMG Internasional Itu kita sudah menggunakan Apa namanya indikator yang terbaru Tapi kalau misalnya untuk yang corporate tax Saya belum terupdate Apakah sudah dilakukan atau belum Tapi kalau pertanyaannya Ayumi adalah Apakah ini mungkin Ya mungkin Jadi kita bisa menggunakan tools ini Untuk jenis pajak yang lainnya Gitu Ayumi Ya menarik Bu Semoga di kemudian hari Akan ini ya Bu ya Research literature mengenai Context Compliant Cost Begitu bisa berkembang Begitu ya Bu Harapan kita semua Ya mestinya bisa Karena kan memang gini Pertimbangan awalnya juga Menurut si peneliti Tools yang ada itu Kadang-kadang misalnya Kita mau mengukur Compliance Cost dari suatu negara Secara umum Jadi dia tidak membedakan Antara PPN PPH Gitu ya Jadi itu terlalu kompleks Jadi susah untuk mengukurnya Makanya Profesor-profesor ini Akhirnya mengusulkan Ya udah kita bikin dulu nih Untuk yang VAT dulu Nah untuk VAT Nanti baru kita bisa replicate ini Untuk yang jenis-jenis pajak yang lainnya Tetapi Itu dipisahkan untuk masing-masing pajak Karena mungkin Masing-masing pajak itu kan punya behavior yang beda-beda ya Jadi gak bisa kita Blended seperti itu Digambungkan jadi satu Nanti menganalisisnya malah lebih susah gitu Jadi makanya mereka berpikir untuk memisahkan jenis-jenis pajak ini Dengan tools yang mungkin yang didesain untuk masing-masing jenis pajak Walaupun mungkin secara benang merah Nanti ada secara garis besarnya sama Tapi mungkin detail indikatornya itu yang akan sedikit berbeda Untuk masing-masing jenis pajak Seperti itu Ayumi Oke baik Bu Nah terakhir nih Bu Christine Ini kita mencoba merefleksikan kepada kebijakan yang diusung oleh pemerintah Menurut Bu Christine sendiri Bagaimana sih Bu peluang dari terobosan kebijakan pemerintah Khususnya Undang-Undang Cipta Kerja Dalam menurunkan biaya kepatuhan pajak di Indonesia Oke Wah ini kita ngomong sesuatu yang lagi happening banget nih ya Iya Bu Happening ya Bu Orang-orang ngomong Undang-Undang Cipta Kerja Iya Jadi kalau kita ngomongin pajak Berarti kan kita ngomongin Undang-Undang Cipta Kerja Subkluster perpajakan ya Secara umum kalau saya lihat Apa namanya Dari sudut pandang kita wajib pajak gitu Itu cukup bagus ya Artinya kalau kebetulan kami mengadakan FGD juga tentang ini Dari berbagai sudut pandang Baik itu dari pengusaha Akademi, si konsultan dan sebagainya Mereka mengapresiate Undang-Undang Cipta Kerja ini Subkluster perpajakannya ya Kita fokus di perpajakannya Jadi mereka cukup mengapresiasi Dan saya lihat juga Ada beberapa hal yang memang meringankan Yang meringankan dari sudut pandang wajib pajak gitu Jadi dari sudut pandang misalnya Nilai sanksi bunganya Walaupun sedikit Agak ribet sekarang harus ngelihat Tiap bulan gitu ya Bunganya berapa Acuannya segala macam gitu Tapi nanti lama-lama pasti kita akan terbiasa lah Terbiasa Kursus Menteri Keuangan juga kita lihat tiap bulan gitu kan Ini juga sama tiap bulan Tapi in terms of nilai Sanksinya akan lebih rendah Dan juga Itu juga akan Apa namanya Memberikan kemudahan kan Bagi si wajib pajak Dan kemudian terkait dengan PPN Misalnya karena kita lagi ngomongin PPN Kan ada banyak relaksasi ya Relaksasi pengkreditan pajak masukan Segala macam Itu benefit banget buat si wajib pajak Kalau saya lihat gitu Jadi Supposed to be Dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Atau keringanan yang diberikan oleh pemerintah Harusnya Ini meningkatkan compliance dari si wajib pajak Harusnya Kedepannya Karena di Mestinya ujung-ujungnya akan Compliance costnya akan lebih rendah Ya kalau compliance cost lebih rendah Mudah-mudahan Penghindaran pajak Atau bahkan fraud Apa namanya Penggelapan pajak itu Menurun Jadi Kalau misalkan Apakah ini bisa Mengurangi biaya kepatuan pajak Kalau saya lihat sih bisa Dengan catatan Aturan pelaksanaannya juga harus jelas Tidak multitafsir Karena kalau misalnya tidak jelas Juga nanti gray area lagi Gray area juga akan Akan Menyebabkan nanti malah compliance costnya jadi lebih tinggi lagi gitu Makanya kemarin pada saat kita Melakukan FGD dan juga Diseminasi hasil FGD-nya Ke DJP juga kita memberikan Pesan kepada DJP Supaya nanti Juklaknya itu harus Clear Dilengkapi dengan contoh-contoh Supaya Memberikan Apa ya Pemahaman yang lebih baik Dan juga sosialisasi kepada si wajib pajak Dan ujung-ujungnya mudah-mudahan dapat menurunkan Biaya kepatuhan pajak di Indonesia Karena Apalagi dengan adanya pandemi ini Tax ratio kita benar-benar tergerus ya Kalau saya lihat dari penjelasannya BKF Kita mungkin 9% doang ya tahun ini 8-9% gitu Padahal Bu Menteri dulu targetnya 16% It's way long to go ya Tapi Gak ada yang tidak mungkin Di dunia ini Kalau menurut saya Mungkin kita someday akan mencapai itu Tapi Ini masalah waktu aja Kedepannya akan seperti apa Mudah-mudahan dengan adanya Undang-undang cipta kerja sebuah sepert pajakan Itu memberikan angin segar Bagi si wajib pajak Indonesia Dan juga dapat meningkatkan kepatuhan Sehingga tax ratio kita bisa meningkat di masa yang akan datang Mungkin itu Ayumi dari saya Luar biasa sekali Ini closing statement yang menumbuhkan optimisme kita semua nih Bu Kita harus positif Membakar optimisme Betul Harus optimis Iya Bu Terima kasih banyak sekali lagi Bu Christine Atas waktunya Terima kasih atas kesempatannya ya Ayumi Iya siap Bu Ini pasti pendengar dan viewers kita tercerahkan nih Dengan apa yang disampaikan Bu Christine Terima kasih banyak sekali lagi Bu Selamat beraktivitas kembali Bu Christine Terima kasih sama-sama Bye sukses ya Yuk dadah Terima kasih Bu Bye Nah gimana nih teman-teman Seru sekali ya episode kita kali ini dengan Bu Christine Mengenai biaya kepatuhan pajak Semoga tercerahkan ya teman-teman semua Nah untuk informasi mengenai kuis Kalian bisa lihat di link yang terdapat di deskripsi Jangan lupa ya untuk terus patuhi protokol kesehatan Seperti halnya rajin cuci tangan Tetap jaga jarak dan menggunakan masker yang aman Ayumi pamit Ciao Sub indo by broth3rmax